Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bikin cemilan dari jagung ya Bisa buat cemilan keluarga atau juga bisa dibikin untuk ide jualan ya Kita bikin bola-bola jagung Oke, bagi kalian yang penasaran cara pembuatannya bagaimana Yuk kita simak langsung ke tutorialnya Baik sahabat semua, nah ini bahan-bahannya yang kita perlukan Sangat simple sekali ya Di sini ada tepung terigu yang saya pergunakan Yaitu berprotein sedang kita gunakan sebanyak 8 sendok makan Lalu ini ada jagung sebanyak 2 bonggol Kita gunakan jagungnya, jagung manis ini sebanyak 2 bonggol Atau kalian tidak harus selalu menggunakan jagung manis juga bisa ya Mungkin cuma rasanya agak berbeda Untuk berikutnya, ini bukan baking powder ya Tapi ini bawang putih bubuk Bawang putih bubuknya nanti kita gunakan sebanyak 1 sendok teh Lalu ini ada kaldu bubuk Kaldu bubuknya kita gunakan sebanyak 1 bungkus Berikutnya ini ada garam 1 sendok teh Penyedap rasa 1 sendok teh Dan yang terakhir ini ada air sebanyak 400 ml airnya ya Oh iya bentar ada yang ketinggalan Nah ini ada tepung panir ya Ini tepung panirnya kalau di saya itu warnanya oranye Ada yang warna oranye, ada yang warna merah, yang kuning juga ada Tapi ini saya gunakan yang warna oranye Nanti kalau kita goreng warnanya berubah jadi merah Oke untuk tepung panirnya kita gunakan secukupnya Oke untuk bahannya itu saja Sekarang yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya Oke nah disini saya sediakan wadah yang lebih besar Wadahnya, eh jagungnya ini kita serut dulu seperti ini ya Kita serut seperti ini Oke sahabat, nah ini jagung yang sudah kita iris-iris ya Ini saya akan haluskan terlebih dahulu Nah kita masukkan ke dalam halusan Kalian bisa blender tapi ini saya menggunakan koper ya Kita blender sebentar Oke kita buka, nah jadi hasilnya seperti ini ya Tidak terlalu halus-halus banget Kemudian ini kita tuangkan ke dalam panci Nah kita tuangkan ke dalam panci ya Nah untuk yang berikutnya Kita masukkan air yang 400 ml tadi Ini air yang 400 ml Lalu kita masukkan garam dan penyedap rasa Lalu ini ada kaldu bubuk Kita gunakan sebanyak 1 bungkus Dan ini bawang putih bubuk Bawang putih bubuk Kita gunakan 1 sendok teh saja kira-kira ya Kalau menggunakan bawang putih biasa Kira-kira 3 siung ya 3 siungan Oke ini udah mau habis bawangnya Nah ini kita aduk-aduk dulu Karena bumbunya sudah masuk semua ya Untuk yang berikutnya Kita masukkan tepung terigunya Aduh Kita masukkan tepung terigunya ya Kita masukkan sebanyak 8 sendok makan tepung terigu 8 sendok makan Nah ini sebelum kita rebus Kita aduk-aduk dulu Sampai tercampur merata Oke Nah sekarang kita rebus Oke semua Nah sekarang kita nyalakan dulu apinya Kemudian ini kita rebus Sampai adonannya menggumpal ya Kita kocek-kocek Nanti kalau kiranya sudah menggumpal Kecilkan aja apinya Nah ini udah mulai menggumpal ya Kita aduk-aduk aja terus Jadi ini saya udah kecilkan apinya Karena ini udah mulai menggumpal Oke kita aduk-aduk terus Sampai benar-benar Adonan menggumpal ya Ini masih agak encer Oke nah ini adonannya sudah jadi ya Sudah benar-benar menggumpal Sekarang kita matikan aja apinya Oke semua Nah ini adonan yang tadi ya Saya sudah dinginkan Jadi biarkan hingga dingin dulu Atau agak hangat Jadi gak agak lengket ke tangan ya Udah pokoknya gak nempel Kena tangan Jadi saya akan gunakan minyak Kita nguri tangannya sama minyak Seperti ini ya Biar tidak lengket maksudnya ya Tapi kalau udah benar-benar dingin Ini gak bakalan lengket ya Enggak Gak bakalan lengket pokoknya Nah tinggal di Car pembuatannya Seperti ini aja Tinggal digolong-golong aja Kalau digolongin Bikin lingkaran Sangat mudah sekali ya Untuk ukuran Gak usah terlalu besar ya Cukup segini aja Untuk ukurannya Atau sebesar Cilok ya Sebesar cilok Oke semua Nah ini sudah beres ya Saya bikin bulat-bulat Seperti ini Nah ini bisa Kalian simpan di kulkas Atau Langsung digoreng ya Tapi disini saya akan Balut menggunakan Tepung panir ya Nah ini untuk Ini adalah tepung terigu Yang saya cairkan ya Tidak menggunakan apa-apa Cuma tepung terigu Tiga sendok makan Sama air secukupnya Tapi jangan terlalu Ecer untuk Seduhnya ya Nah ini ada tepung panirnya Saya gunakan tepung panirnya Panirnya ini yang Warna oranye Oke seperti biasa Jadi cara Pembuatannya Seperti ini ya Kita masukkan Kedalam Terigu Kemudian kita taburi Sama tepung panir Kita bungkus Kita bikin Bola-bola jagung Oke Nah hasilnya Seperti ini ya Sangat mudah sekali Kita coba lagi Tinggal ditaburi aja Seperti ini Kemudian Digulung-gulung ya Nah Sebenarnya Tidak Harus menggunakan Tepung panir Juga bisa ya Langsung digoreng Kata Apa yang Barusan saya Katakan tadi Cuma ini Untuk biar Menambah hiasannya Biar lebih bagus Keliatannya ya Jadi saya tambahkan Tepung panir Oke semua Nah yang sebagian Ini saya tambahkan Maksudnya Saya balut Menggunakan tepung panir Dan yang sebagian lagi Saya Tidak balut Menggunakan tepung panir Nanti kita Hasilnya Kita goreng Bagaimana Cantikan yang Menggunakan tepung panir Atau tidak Menggunakan tepung panir Oke Nah sekarang Yuk langsung aja Kita goreng Oke Nah untuk minyak Kayaknya sudah panas ya Sekarang langsung aja Kita goreng Nah kita goreng Secukupnya ya Oke ini Kira-kira Sudah beberapa menit Kita aduk-aduk aja Seperti ini ya Biar Matangnya merata Oke Ternyata begini ya Kalau yang menggunakan Tepung panir Karena dia mekar Eh karena dia mengembang ya Jadi tepung panirnya Kebuka seperti ini Ini sudah matang Kita angkat aja Kemudian Kita tiriskan Baik Sekarang kita goreng Yang tidak menggunakan Tepung panir ya Nah jadi Untuk menggorengnya Jangan terlalu lama-lama ya Oh ini jadi Agak merah-merah Begini Karena ada tepung panir Tadi yang Lepas ya Jadi pada nempel Ke Kue yang satu ini Oke ini pun Kayaknya Untuk menggorengnya Tidak usah terlalu lama-lama ya Takutnya nanti Pada pecah ya Soalnya ini mengembang Kita angkat aja Yang penting Kering luarnya Kemudian Diangkat Oke semua Nah ini Cemilannya sudah jadi ya Jadi kalau Menggunakan tepung panir Dia betul Seperti ini ya Karena Ternyata Teksturnya mengembang Tapi kalau Tidak menggunakan Tepung panir Dia Keadaannya Bundar Seperti ini Atau bulat Oke Jadi untuk cara Pembuatannya Seperti itu Sekarang yuk kita cicipi Bagaimana rasanya Nih ya Oke pemerintah Nah ini yang Menggunakan tepung panir Ya Ini yang Enggak menggunakan Tepung panir Jadi kalau Menggunakan Tepung panir Dia Kelihatan Merekahnya ya Jadi tepung panirnya Itu Jadi Tersingkirkan Atau Jadi merekah Seperti ini ya Jadi tepung panirnya Pecah Ya Dan ini Tidak menggunakan Tepung panir Jadi tidak Kelihatan Ada yang Pecahnya ya Oke Nah ini bisa kita Jual Maksud saya Ini bisa dibikin Buat cemilan Atau juga Ide jualan Ya Oke Sekarang kita cicipi Bagaimana rasanya Ini Bismillahirrahmanirrahim Saya cicipi Yang tidak Menggunakan Tepung panir Dulu ya Mantep nih Enak ya Jangunya Bener-bener Sangat terasa Sekali ya Ini kalau Kering Kayak makan Apa ya Kayak Ciki gitu Kalian Oke Sekarang kita cicipi Ini yang menggunakan Tepung panir Bismillahirrahmanirrahim Beneran Ini enak ya Ini cocok sekali Buat cemilan keluarga Oke Sekian dulu Dari saya Mudah-mudahan Resep ini Bisa bermanfaat Dan membantu Buat menambah penghasilan Kalian di rumah Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya